KPK minta maaf pegawai anti rasuah korupsi cabul, selingkuh, dan lain-lain. Internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ternyata menyimpan banyak pelanggaran. Satu persatu pelanggaran hukum yang dilakukan pegawai KPK terungkap. Bahkan, pegawai KPK juga tidak luput dari tindakan korupsi atas pelanggaran yang dilakukan di tubuh KPK. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengajukan permohonan maaf kepada masyarakat. Ada pun sederet kasus yang dilakukan pegawai KPK di antaranya. Pungutan liar atau pungli, kejahatan asusila kepada istri tahanan, menggelapkan uang dina, selingkuh, menjual informasi. Gufron mengaku sudah mendapat informasi adanya dugaan pegawai KPK yang bermasalah sebelum menjabat sebagai pimpinan. Bahkan, ada informasi yang menyebut pegawai KPK juga menyalahgunaan wewenang untuk menjual informasi. Seperti penunggang kuda yang hanya menerima informasi tetapi kemudian diperjual belikan terkait siapa yang akan dipanggil dan ditersangkakan. Namun demikian, Gufron mengklaim KPK akan menindak tegas pegawai KPK yang menyalahgunakan wewenang itu secara institusional. Dia menyebut tidak akan membedakan penindakan meskipun pelaku berasal dari internal KPK. Ya, KPK tengah disorot lantaran terungkap rentetan kasus yang dilakukan para pegawainya sendiri. Kasus pungli salah satunya diakui Ketua Dewan Pengawas atau Dewas KPK, Tumpak Hato Rangan. Menurutnya, pelaku merupakan pejabat rumah tahanan lembaga antirasuah. Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, juga mengungkapkan kasus pungli berkaitan dengan kejahatan asusila yang melibatkan pegawai lembaga antirasuah. Novel menjelaskan kasus itu terbongkar akibat seorang istri tahanan melapor telah mendapat perlakuan asusila dari petugas lembaga antirasuah dan dimintai sejumlah uang. KPK kemudian mengakui soal kasus pelecehan seksual terhadap istri tahanan yang dilakukan salah seorang pegawainya. Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada petugas rumah tahanan yang melakukan tindak asusila. Selain kasus pungutan liar dan tindakan asusila, belum lama ini kasus yang melibatkan pegawai KPK telah terbongkar. Kali ini ada seorang pegawai KPK yang melakukan penggelapan uang perjalanan dinas. Pegawai yang melakukan penggelapan diduga merupakan admin pada kedeputian penindakan dan eksekusi. Uang diduga hasil korupsi perjalanan dinas sebesar 550 juta rupiah digunakan untuk belanja dan jalan-jalan. Terima kasih telah menonton!